Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Otak kita yang sudah banyak banget isinya Maka pada kesempatan ini Metode Al-Bahri akan berbagi bagaimana caranya Mengenal, menghafal kosa kata dengan baik Yaitu diantaranya Yang pertama adalah Kita hendaknya menguasai terlebih dahulu Kalimat-kalimat dalam keadaan terpisah atau menyendiri Belum terangkai atau tersusun dengan kalimat-kalimat yang lainnya Yang kedua kita bisa menggunakan indera kita Mata kita, telinga kita dan juga lisan kita Kita lihat bendanya secara langsung atau tidak langsung Lihat gambarnya atau filmnya Dengarkan dengan baik pengucapannya Dan kemudian ulangi dengan melihat Setelah itu dengan tidak melihat Bertahap hingga kita benar-benar bisa Maka berikut ini adalah diantara salah satu simulasinya Kita mulai dari benda-benda yang akrab dengan diri kita sehari-hari Apa itu yang paling dekat teman-teman? Yaitu adalah diri kita sendiri Bagaimana mengungkapkan aku atau saya Kedua adalah lawan bicara kita Ketiga adalah bapak kita Ya orang yang kita temui sehari-hari Atau kita sendiri sebagai bapak Anak kita Atau kita sendiri sebagai anak dan juga tamu kita Apa bahasa Arabnya saya? Mata kita sudah mulai merekam Apa? Dengarkan Saya itu adalah anak Mata kita sudah mulai melihat tulisannya Dua yang sudah kita lihat Anak Ternyata tulisannya panjang Pakai alif Tapi pengucapannya pendek Anak Kita rekam Kita simpan di benda kita Kita hilangkan Kita masuk ke gambar yang kedua Yaitu kamu Anta Anta Mata kita Sudah melihat gambar dan tulisannya Anta Anta Kita hilangkan Kita simpan di benda kita Masuk yang ketiga Bapak Yaitu Abun Dengarkan baik-baik Abun Ucapkan Ab Abun Kita hilangkan Kita save di kepala kita Kemudian anak kecil laki-laki Ibnun Dengarkan baik-baik Ibnun Begitu tulisannya Kita hilangkan Kita simpan di otak kita Dan ini adalah Dhaifun Tamu Depannya huruf Dha Dhaifun Baik Kita simpan semuanya Apakah kita masih bisa Apa memahaminya kalimat-kalimat ini Ana Anta Abun Ibnun Dhaifun Kita ulang-ulang terus Hingga kita bisa Kita latihan berikutnya adalah Ucapkan Ana Tidak melihat Kalaupun melihat Kita coba dengan tulisan tanpa Berharokat Itu pasti bacanya Ana Ya Kemudian Apa ini Anta Apa ini Abun Apa ini Ibnun Apa ini Dhaifun Baik Sekarang kita coba dengan tulisannya saja Gambarnya secara acak Anta Ibnun Abun Ana Dhaifun Baik Diulang-ulang terus Sekarang tulisannya saja Baca Anta Dhaifun Dengan pemahaman makna Ibnun Abun Ana Baik Itulah diantara Prinsip dasar Untuk membantu kita Mudah dalam berdialog Menggunakan bahasa Arab Atau membaca Kitab-kitab Bahasa Arab Gundul Yaitu Modalnya Diantaranya adalah Mengenal dan menghafal Kosa kata Kosa kata Kosa kata Baik Sekarang kita tambahkan Dengan perangkatannya Man Siapa Katakan jika kita melihat benda ini Man Ana Maka jawabannya apa Anta Ya Ternyata gambarnya adalah Abun Anta Abun Katakan lagi Anta Satu kosa kata bertambah Yaitu Man Untuk menanyakan Siapa Kita tambah lagi kosa katanya Atau kita ganti dulu dengan pertanyaan Man Berbalik Man Anta Man Anta Maka jawabannya adalah Kalau yang tanya Anta Ana Ya Sesuai dengan gambarnya Ana Abun Ana Ibnun Ana Dhaifun Baik Kita tambah satu lagi kosa katanya Selain Man Yaitu ketika kita melihat benda nya saja Ada tiga benda disini Ada Dhaifun Ada Abun Ada Ibnun Lalu kemudian Kita ingin bertanya Mana yang Abun Mana yang Dhaifun Dan mana yang Ibnun Apa perangkat bertanyaannya Kita tambah kalimat barunya Yaitu Aina Aina itu artinya Di mana Atau mana Maka ketika ditanya Mana atau di mana Kita bisa menjawabnya Dengan bantuan kata Hada Yang artinya ini Baik Kita baca Aina Abun Hada Abun La Hada Abun Aina Ibnun Hada Ibnun La Hada Ibnun La Hada Ibnun Naam Hada Ibnun Baik Itu tambah kalimat Aina Kita tambah lagi Dengan perangkat bertanya Kalau kita ragu Ini gambar apa Ini gambar Abun Lalu kita ingin memastikan Menggunakan kalimat tanya A Apakah Ya A Anta Abun Baik Kita akan jawab Ya Kalau kita ini adalah Abun Maka pilih jawabannya Naam atau La Berarti kita jawab Naam Naam Ana Abun Selanjutnya kita ungkapkan Bersama-sama Naam atau La Ya Pertanyaannya di atas Ternyata jawabannya adalah La Ana Ibnun Naam atau La Ternyata jawabannya La Ana Daifun Begitu seterusnya Dan kita tambahkan perangkat Perangkat dialog Yaitu pengucapan penghormatan Saat berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan setelah berkenalan Kita mengatakan Ahlan Dan kita jawab dengan Marhaban Dengan memahami kosa kata tersebut Kita akan mencoba mempraktikkan Dialog Dialog berikut ini Mudah-mudahan InsyaAllah akan lebih Menjiwai Isi dialognya Addaifu tamu Datang Assalamualaikum Ternyata yang menyambut siapa Al-Ibnu Ana Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Addaifu berkata Ana Ahmad Ana daif Aanta abun Ana Ahmad Aku adalah Ahmad Aku tamu Apakah kamu bapak Anak menjawab apa Lah Ana ibn Saya anak Lalu tamu berkata lagi Aina abun Dimana bapak Dijawab lagi Ana abun Bapaknya datang Ana abun Maka tamunya mengatakan Ahlan Dan bapaknya menjawab Marhaban Demikian Untuk sesi pertama Secara sederhana Bagaimana kita menerapkan Menghapal kosa kata Dengan baik Itu Melihat gambarnya Mendengar suaranya Membaca tulisannya Baik berharokat Maupun tidak berharokat Mudah-mudahan Berguna Dan bermanfaat Silahkan di like Di subscriber Dan di share Agar lebih banyak Yang mendapatkan manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi